Pemisah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Sivitas Akadweka Universitas Muhammadiyah Jakarta menutup kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN tahun 2022. Sebanyak 1.371 mahasiswa dari seluruh fakultas mengikuti KKN yang dilaksanakan secara hybrid dan ditempatkan sesuai domisili. Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Jakarta dilaksanakan pada tanggal 22 Juli hingga 22 Agustus 2022. Ketua Pelaksana KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lucy Andriani, mengatakan output dari KKN ini diharapkan bisa mendukung kinerja LPPM UMJ yang bekerja sama dengan mahasiswa. KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta diikuti oleh 1.370 mahasiswa. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara daring dan juga op berbasis domisili. Dari kegiatan tersebut dibimbing oleh 91 dosen pembimbing lapangan. Kegiatan tersebut mempunyai output atau luaran. 1.362 laporan kegiatan pengmas yang sekarang masih terlapor dan akan terlapor karena hari ini adalah laporan terakhir. 1.168 YouTube, 1.321 Instagram, 302 Facebook, 238 Twitter. Output kegiatan KKN 2022 ini diharapkan bisa mendukung kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat yang bekerja sama dengan mahasiswa dan juga luaran-luaran publikasi melalui kegiatan Semnaskar. Adapun publikasi luaran medsos, diharapkan bisa mendukung adanya publikasi dan juga pengenalan Universitas Muhammadiyah Jakarta di lingkungan masyarakat. Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Septa Chandra, turut juga hadir dalam penutupan kuliah kerja nyata. Septa Chandra mengatakan sebanyak 300 mitra KKN harus dijaga dengan baik secara verbal maupun non-verbal. Hari ini, pagi hari ini, tadi Prop Uni telah menyampaikan bahwa peserta KKN, kalau tidak salah saya dengar, ada 1.371, begitu Prop ya. Jadi, cukup banyak dari 8 fakultas dan tentu tadi sudah disampaikan juga ini berdampak positif terhadap institusi kita Unitas Muhammadiyah Jakarta, terutama dalam jaring media sosial yang semasa KKN kemudian menjadi trending di media sosial, terutama kegiatan KKN yang tentu juga berdampak pada institusi Unitas Muhammadiyah Jakarta. Setidaknya, ini menjadi media promosi yang secara tidak langsung dilakukan oleh mahasiswa kita peserta KKN ini. Nah, tadi juga disampaikan ada 300 mitra KKN atau masyarakat yang mendukung kelaksananya KKN ini. Nah, ini juga tentu harus kita jaga komunikasi secara berkesinambungan agar seperti yang diharapkan tadi Prop Uni, ini bisa menjadi mitra kita. Dengan adanya KKN tahun ini, diharapkan mampu mengembangkan soft skill, serta meyakinkan para mahasiswa bahwa setelah lulus dari perguruan tinggi akan berdampak bagi masyarakat. Noval Faris pemberitakan,